Sebagai yang kita ketahui, mesin motor bakar bekerja dengan cara merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanis. Namun pada kenyataannya tidak semua energi panas hasil pembakaran dapat dirubah 100% menjadi energi mekanis. Hanya sekitar 25% saja yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Sisa energi panas hasil pembakaran lainnya hilang, seperti terbawa gas buang, gesekan dan diserap oleh mesin itu sendiri. Panas yang diserap oleh mesin harus dikontrol agar suhu mesin tidak terlalu berlebihan, dan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Sistem pendingin dirancang untuk mengontrol suhu mesin agar berada pada suhu yang ideal. Sistem pendingin terdiri dari berbagai komponen, yaitu cairan pendingin. Radiator Selang radiator bawah Pompa air Kipas pendingin Water jacket Termostat Selang radiator atas Selang bypass Selang bypass Sensor pendingin Tali kipas Tutup radiator Tutup radiator Dan reservoir Pada sistem pendingin yang menggunakan media cairan, cairan akan dimasukkan ke sistem pendingin dan akan mengisi radiator. Selanjutnya air akan mengalir melalui selang radiator bawah dan diteruskan ke water pump atau pompa air. Selanjutnya air akan memasuki water jacket atau saluran air pada blok silinder dan kepala silinder. Selanjutnya air akan mengalir ke saluran bypass dan termostat. Selanjutnya air akan mengalir menuju radiator kembali melewati lubang kecil pada termostat dan selang radiator atas. Air pendingin juga perlu kita isikan ke tangki cadangan atau reservoir. Level air pada reservoir diisi sampai batas maksimal. Ketika mesin berputar, maka air pendingin akan bersirkulasi air. Akibat dorongan pompa atau water pump. Air akan bersirkulasi dari water pump ke water jacket blok silinder, kemudian water jacket kepala silinder. Karena termostat mesih menutup, maka air akan bersirkulasi kembali ke water pump melalui selang bypass. Pada kondisi ini, air pendingin tidak dialirkan ke radiator agar mesin cepat mencapai suhu kerja. Setelah mesin mulai memasuki suhu kerja, maka termostat akan membuka. Sehingga air akan mengalir melewati radiator. Panas mesin yang dibawa oleh air pendingin, akan dilepaskan oleh radiator ke udara bebas oleh bantuan kipas pendingin. Sehingga air yang keluar dari radiator akan memiliki suhu lebih rendah, dan dapat digunakan kembali untuk menyerap panas mesin. Proses ini berlangsung secara terus menerus sampai mesin berhenti berputar. Tutup radiator dipasang untuk menjaga cairan pendingin agar tidak mudah menguap dan keluar dari sistem. Namun pada suhu dan tekanan tertentu, presur valve pada tutup radiator akan terbuka. Sehingga uap air akan mengalir ke tangki cadangan atau reservoir, agar tekanan pada sistem pendingin tidak terlalu tinggi. Setelah tekanan pada sistem pendingin menurun, maka presur valve akan menutup kembali. Terima kasih telah menonton! Sehingga air radiator akan terhisap kembali ke dalam sistem pendingin. Terima kasih telah menonton! Sensor suhu dipasang untuk mengukur suhu air pendingin. Hasil pembacaan sensor suhu akan ditampilkan kepada driver melalui instrumen pada dashboard kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!